Indonesia Preven Jordan dan Melati Daefa Oktaviani Sebenarnya mereka sebelumnya pernah bertemu ya secara head to head Pasangan Indonesia ini lebih unggul sebenarnya ya 4-2 Jadi di antara 6 kali pertemuan pasangan Indonesia memenangkan 4 pertandingan ya guys Namun tentu saja ya di depan pendukungnya sendiri apalagi turnamen ini kan diadakan di Bangkok, Thailand ya guys Mungkin Decapol dan Sapsire kan tentu tidak mau kalah ya guys Selamat datang di channel Yosef Law Hari ini aku akan membahas yaitu tentang pertandingan badminton di final ya guys Tepatnya di Thailand Open 2021 Nah guys ini ada wakil-wakil Indonesia yang sudah ada di final Siapakah yang juara aku akan bacakan ya guys Tapi sebelum itu aku akan minta kepada kalian yaitu untuk klik subscribe, klik tombol lonceng sampai abobu ya guys Dan jangan lupa untuk klik like dan share dan share ke teman kalian, ke saudara kalian, ke tetangga kalian, ke siapapun yang kalian kenal ya guys Dan jangan lupakan setiap kali kalian nonton Yosef Law kalian jangan lupa apa guys Joget bareng dengan aku ya guys yaitu joget duit Nah joget duit itu disebutkan oleh aku sendiri yaitu Yosef Law Tujuannya untuk menghibur kalian di masa pandemi ini ya guys Supaya kalian tetap happy, tidak stres ya guys Ingat hati yang gembira adalah obat Yuk Joget satu, joget dua, joget duit 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 Joget satu, joget dua, juga duit, 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 duit. Joget satu, joget dua, juga duit, 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 duit. Duitnya mana, guys? Datang, 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 datang. Oke. Semoga rezeki kalian lancar. Apa yang kalian cita-citakan semoga cepat tercapai dan dipermudah oleh sang kuasa. Amin, ya, guys. Jadi, aku akan langsung bahas aja pertandingan di final kali ini. yaitu ada wakil dua wakil Indonesia yang berada di final yaitu ganda campuran, Praven Jordan dan Melati Daefa Oktaviani dan ganda putri kita yaitu Grecia Poli dan Apriani Rahayu ya guys oke aku akan langsung bahas aja dari pertandingan yang pertama ya guys sorry ini suaranya agak serak ya guys yang pertama pertandingan pertama yaitu mempertemukan antara pemain tuan rumah yaitu Thailand yaitu Decapol, Pua Foranuko dan Sapsire Tere Tana Chai ya dari Thailand unggulan pertama yang bertemu dengan musuh bebu yotanya yaitu pasangan kita tentunya ya guys pasangan Indonesia, Praven Jordan dan Melati Daefa Oktaviani sebenarnya mereka sebelumnya pernah bertemu ya secara head to head pasangan Indonesia ini lebih unggul sebenarnya ya 4-2 jadi di antara 6 kali pertemuan pasangan Indonesia memenangkan 4 pertandingan ya guys namun tentu saja ya di depan pendukungnya sendiri apalagi turnamen ini kan diadakan di Bangkok, Thailand ya guys mungkin Decapol dan Sapsire kan tentu tidak mau kalah ya guys pasti mereka juga akan mati-matian untuk memenangkan pertandingan ya guys hasilnya sangat disayangan sekali memang pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan mereka dengan rubber game ya tapi aku juga sangat mengapresiasi Praven dan Melati bermain sangat bagus ya terutama di game kedua dan game ketiga tidak mau menyerah juga hasilnya guys yaitu game pertama sepertinya dipegang ya kendalinya sudah dipegang oleh pasangan Thailand 21-3 guys hanya dikasih 3 angka ya guys Praven dan Melati namun di game kedua Praven dan Melati itu lebih konsisten dan akhirnya merebut game kedua dengan 22-20 nah tapi sayang sekali di game penentuan di game ketiga ya guys Praven dan Melati sepertinya kehilangan start ya jadi pokoknya dari awal harus konsisten ya guys harus langsung mencuri poin sebanyak-banyaknya ya nah Decapol dan Sapsire mencuri poin dari sejak awal jadi menutup pertandingan ini dengan 21-18 ya nah mungkin mereka juga apa namanya saling saling mengalah dan saling mengalahkan ya guys jadi Praven dan Melati itu pernah memenangkap pertandingan di All England tahun 2020 ya pada saat itu juga bertemu dengan Decapol dan Sapsire nah pada saat itu Melati dan Praven itu lebih siap dan akhirnya memenangkan pertandingan pada saat itu All England ya guys di final pada saat itu nah sekarang Decapol dan Sapsire rupanya membalas, ingin membalas kekalahan dan akhirnya berhasil membalas kekalahan dengan rubber game ya guys apalagi di depan pendukungnya sendiri nah akhirnya gelar ganda campuran dipegang oleh Thailand ya guys namun jangan sedih ada masih ada satu wakil lagi Indonesia ya guys yaitu di ganda putri Grisha Poli dan Apriani Rahayu ya guys aku akan bacakan yaitu di game kedua bukan game kedua ya di sektor lainnya maksudnya ada men's double atau ganda putra yaitu pasangan Taiwan ya Wang Celin dan Li Yang berhadapan dengan pasangan Malaysia yaitu Govesen dan Tawikyong ya guys nah mereka itu pernah bertemu banyak sekali ya pernah bertemu dua kali dua kali doang sih guys dua kali yang dimenangkan semuanya Li Yang dan Wang Celin ya guys nah coba tebak apakah di pertandingan kali ini Govesen dan Tawikyong berhasil membalas kekalahan coba tebak guys satu, dua, tiga nah jawabannya enggak ya guys jawabannya Govesen dan Tawikyong harus juga mengakui keunggulan pasangan ganda putra Taiwan tersebut ya guys Li Yang dan Wang Celin akhirnya berhasil merebut gelar Thailand Open tahun 2021 dengan mengalahkan rubber game ya guys aku akan sebutkan poinnya 16.21, 23.21 dan 19.21 nih pertandingan berjalan sangat ketat tentu saja memerlukan 65 menit guys untuk menyelesaikan pertandingan tersebut 65 menit berarti satu jam lebih dikit ya guys nah mereka tentu saja tidak mau kalah ya Govesen dan Tawikyong mereka sudah memberikan hasil memberikan prestasi terbaiknya tapi sangat disayangkan memang di game-game terakhir rupanya keberuntungan lebih memihak kepada pasangan Taiwan ini ya guys akhirnya Li Yang dan Wang Celin menutup pertandingan dengan 21.19 gitu nah guys aku akan langsung bahas lagi abis ini ada pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia tentunya yaitu pasangan ganda putri kita yaitu Gracia Poli dan Apriyani Rahayu akan melawan Jongkol Pan Kityar Rajul dan Rawinda Prajongjai dari Thailand ya guys ini bertemunya ke Thailand lagi karena memang ini kan turnamennya di Thailand ya guys jadi ada wakil-wakil Thailand yang masuk ke final nah secara head-to-head atau secara rekod pertemuan memang Gracia dan Apriyani itu lebih unggul ya guys 4-1 ya 4-1 tapi pada pertemuan terakhir mereka di kalahkan di Chinese Tepe tahun 2019 berarti 2 tahun yang lalu ya guys mudah-mudahan ya pada pertemuan kali ini Gracia Poli dan Apriyani Rahayu tidak apa ya tidak tidak gugup tidak tidak nervous ya jangan nervous ya pokoknya bermain lepas aja siapkan taktik yang benar taktik yang tepat untuk menghadapi pasangan Rawinda dan Jongkol Pan ya guys karena Rawinda dan Jongkol Pan tentu saja mereka lebih percaya diri kenapa guys karena kan di depan pendukungnya sendiri gitu di depan ribuan pendukungnya sendiri tentu mereka juga tidak mau kalah ya guys tetapi ingat rekod pertemuan memang Gracia dan Apriyani lebih unggul seharusnya bisa mereka bisa memakai taktik yang tepat ya untuk dimainkan saat pertandingan berlangsung gitu aku percaya Gracia dan Apriyani bisa memenangkan pertandingan pada kali ini ya guys aku ini ngerekam video pada jam 2 lebih 40 menit ya guys dan pertandingan baru saja dimulai kenapa aku sudah rekam nanti aku akan bahas lagi di sesi kedua nanti apakah Gracia Poli dan Apriyani rayu menang aku akan bahas lagi ya guys lalu pertandingan ada satu lagi ya eh dua lagi maksudnya ada di sektor tunggal putri antara ratu bulu tangkis Eropa dan ratu bulu tangkis Asia guys ratu bulu tangkis Asia tentu saja yaitu Tai Chuying dari Taiwan ya guys nomor satu dunia yaitu unggulan pertama di tournament Thailand Open Fat ini ya guys lalu akan melawan Carolina Marin pemain ulet dari Spanyol ya guys memang Carolina Marin ini kalau kalian mengikuti sejarahnya ya guys aku mulai suka dengan Carolina mulai dari tahun 2015 kenapa guys pada saat itu pada kejuaraan dunia tahun 2015 ya Carolina Marin sebenarnya itu tidak diunggulkan atau sebagai pemenang itu enggak enggak banget gitu ya karena dari negara Spanyol gitu nah tapi dia bisa membuktikan bahwa negara yang bukan dari bulu tangkis seperti Spanyol aja bisa juara dunia guys pada saat itu dia mengalahkan Lee Swerui di final ya pemain Tiongkok dengan rubber game ya guys akhirnya dunia itu membuka mata wow Carolina Marin bisa memenangkan pertandingan ini dia merebut gelar juara dunianya pertama guys jadi dia udah sampai saat ini ya guys Carolina sudah mengantongi 3 gelar juara dunia ya tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018 jadi hebat banget ya guys Carolina ini merupakan sosok yang sangat membanggakan apalagi dari negara yang bukan bulu tangkis ya guys Spanyol itu bukan negara-negara sepak bola ya guys kalau di sana kan kalau Indonesia kan negara bulu tangkis ya karena kan olahraga yang diunggulkannya kan badminton atau bulu tangkis nah kalau negara Spanyol biasanya kan sepak bola kan lebih populer di sana gitu nah oke mudah-mudahan pertandingan juga berjalan sangat sengit ya aku prediksi sangat sengit karena dari reko pertemuan sampai saat ini mereka sudah bertemu 15 kali ya yang dimenangkan oleh Tai Chu Ying 9 kali pertemuan lalu Carolina Marin 6 kali pertemuan ya guys antara ratu bulu tangkis Asia dan ratu bulu tangkis Eropa menurut kalian siapa yang menang ini guys? nggak tau ya kita nantikan di sesi kedua ya guys oke lalu ada yang terakhir ada Victor Asasen dari Denmark yang kemarin baru saja mengalahkan tunggal putra kita ya yaitu Anthony Ginting akan melawan yaitu pemain Hong Kong ya Neng Kalung Angus ya guys secara reko pertemuan Victor itu lebih diunggulkan karena 8-0 guys jadi Neng Kalung Angus itu nggak belum pernah sekalipun menang melawan Victor kemungkinan di pertandingan kali ini juga dipegang oleh Victor guys kita nantikan di babak kedua ya guys oke sekian dahulu infonya jangan lupa nanti